Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kaltara mengungkapkan keberhasilan program penghapusan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Utara. Diketahui program penghapusan denda pajak berlaku untuk semua kendaraan kecuali kendaraan plat merah. Program penghapusan denda itu berlaku dengan catatan PKB 4 hingga 5 tahun, hanya diwajibkan membayar biaya pokok PKB selama 3 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kaltara Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Faudi. Baik Rekan Faudi dapat disampaikan bahwa sepanjang tahun 2002 lalu pihak Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kaltara berhasil mengumpulkan sekitar 19.000 kendaraan yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dimana dari 19.000 itu, 16.543 diantaranya adalah roda 2 dan 3.064 adalah roda 4. Dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut, pihak Bapenda Kaltara berhasil mengumpulkan senilai 16 miliar rupiah dari program yang berlangsung di 3 bulan 4 tahun 2002. Dari sana, pihak Bapenda Kaltara optimis nantinya di tahun 2023 mendatang, Badan Pendapatan Daerah Kaltara dapat mencapai target dari pajak daerah yang di pajak kendaraan motor. Di mana untuk tahun 2023 mendatang, pajak kendaraan motor atau PKB di Kaltara ditargetkan sebesar 94 miliar rupiah. Artinya ada peningkatan dibandingkan tahun 2022 ini yang hanya berkisar sekitar 78 miliar rupiah. Kabupaten Pajak Bapenda Kaltara Hadi Harianto mengatakan bahwa di tahun 2022 ini pihaknya juga berhasil mengumpulkan atau memindahkan sekitar ribuan kendaraan di Kaltara yang awalnya adalah pelat di luar pelat Kaltara atau pelat KU. Berpindah atau mutasi menjadi pelat KU dengan berpindahnya ribuan kendaraan ini artinya objek pajak kendaraan bermotor di Kaltara akan bertambah sehingga nantinya target dan realisasi pendapatan dari pajak kendaraan motor di Kaltara juga turut bertambah. Demikian rekan ini laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Dan Rebonar, suartawan kami juga telah menghimpun wawancaran dengan Kabupaten Pajak Bapenda Kaltara berikut tayangannya untuk Anda. R2-nya 99 dan R4-nya 24.000.000. Dengan capaian total pengapusan pokoknya, R2-nya 27.000.000.000. 20.000.000.000.000. R4-nya 59.000.000.000. Jadi datanya saya sampaikan. Kemudian di bulan November, Itu yang memanfaatkan Momen pembebasan Untuk kendaraan di bawah tahun Di bawah 3 tahun Itu R2 nya 4.492 unit R4 nya 749 unit Terus kendaraan di atas 3 tahun Yang memanfaatkan dendanya Itu R677 R2 nya dan R4 nya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya